Baru 2 hari jualan, udah balik modal Usaha ini dijamin laris manis Target pasarnya ibu-ibu arisan, pengajian, bahkan bisa dititipin ke warung-warung Rasanya gak kalah sama kue bintang 5 Yuk sini aku ajarin cara buatnya Langkah awal kita bikin isiannya dulu Di sini sudah aku siapkan 7 buah pisang yang sudah kematangan ya Jadi harus pisang matang, jangan sampai pisang yang mentah ya guys Tambahin 2 sendok makan gula pasir, susu kental manis Dan di sini aku pakai coklat batang Kalau kalian mau pakai coklat bubuk juga boleh Diaduk-aduk sampai teksturnya mengental pekat ya Seperti ini Bahan selanjutnya ada roti tawar Sebenarnya harusnya pakai roti tawar yang kupas langsung Tapi karena gak ada, aku pakai yang belum dikupas Jadi kita kupas sendiri Terus kita giling-giling sampai pipih Biar nempel, untuk perekatnya di sini cuma pakai tepung terigu yang dicairkan Lalu kasih isiannya sekitar 2 sendok teh Untuk cara melipatnya seperti ini nih Bagian ujung dan ujungnya kayak segitiga Jadi nanti hasil bentuknya cantik Jadi rapet ya, biar isinya gak keluar Nah, nah, nah gampang banget kan ngelipatnya Sini aku ajarin sekali lagi Untuk perekatnya diolesin bagian pinggir-pinggirnya aja ya guys Kadang rotinya ada yang bentuknya gak simetris ya Diatur aja lah, yang penting rapet Lakukan sampai isiannya habis ya Lalu olesi dengan kuning telur Kalau gak ada kuning telur, boleh pakai pewarna kuning yang ditambahin sedikit minyak goreng Olesi sampai merata ke bagian semua sisi-sisinya Lalu untuk topping atasnya Disini aku pakai keju cheddar yang diparut Nah ini topping dan olesannya udah semua Kalau udah seperti ini, siap Kita oven, kita panggang Boleh pakai oven, boleh pakai air fryer ya Sebelumnya ovennya udah dipanaskan dulu ya guys Kita atur dengan suhu 200 derajat celcius Menggunakan api atas bawah Dalam waktu 30 menit Salvo gak sama oven yang aku gunakan Ini aku menggunakan oven listrik dari Oxon OX8830 Special warna pink Kapasitasnya gede banget, 30 liter Untuk pembelian produk Oxon Kalian langsung kunjungi aplikasi Tokopedia Oxon Official Ada diskon 10% loh Dengan memasukkan kode promo Oxon Atika 10 Jangan sampai lupa ya Kalau udah dingin, baru ini bisa kita packing ya Disini aku menggunakan plastik OPP Tapi kalau kalian mau pakai mica langsung juga boleh ya Jadi kalau pakai plastik OPP kayak gini Bisa kita jual harga satuan Tinggal dikasih stiker thank you Biar lebih manis dilihatnya Sekarang kita unboxing isi dalamnya Tuh liat Jadi ini kita namain bolen roti tawar Simple banget ya Gak perlu pakai kulit pastry Cukup pakai roti tawar aja Udah gak kalah enaknya loh Isinya juga nyoklat banget nih Rasanya endul Mari kita coba Enak banget Penasaran gak sama rasanya Ayo dong dicoba di rumah